Halo, nama gue Jerry dan profesi gue adalah musisi. Sebagai musisi gue tuh bangga gitu ya. Sekarang ada musisi yang duduk jadi wakil rakyat di DPR. Tapi selain bangga gue juga timbul keraguan-raguan gitu. Ini mereka beneran bisa kerja apa enggak? Ada Mulan Jamila, Ahmad Dhani, Once. DPRD-nya Dewa kan? Bahkan ada Pasya Ungu sampai Meli Guslau. Ini majatonya line up Pesta Pora. Tinggal ditambahin Pak SBY doang tuh udah jadi lengkap line up-nya. Lo kebayang enggak tiba-tiba di rapat paripurna ada Pak SBY nyanyi? Lagu ini saya persembahkan untuk Mas Anis Baswedan. Percayalah padaku, meski enggak jadi cakup, kamu enggak sendiri. Kasihan, anak saya juga pernah. Jangan sampai pas Pak SBY nyanyi, mic-nya dimatiin tuh sama ibu-ibu itu. Bukannya apa-apa, kasihan. Pak Prabowo udah terlanjur joget. Ya alasan musisi ini mau duduk di kursi DPR gitu jelas ya. Daripada mereka dibayar buat nyanyi, kayaknya lebih enak dibayar buat tidur. Kapan lagi tidur dibayarin negara? Dan banyak yang menyaksikan kinerja mereka, musisi-musisi ini, jadi anggota DPR termasuk gua. Kayak Once nih contohnya. Once, vokalis dewa, kalau manggung tampilannya keren dan rock'n'roll. Sekarang jadi anggota DPR. Takutnya pengen kelihatan rapih, terus potong rambut. Once, kalau enggak gondrong, jelek. Mukanya ngeselin. Orang masih gondrong aja, Ahmad Dhani kesel banget. Siapa lagi? Meli Guslau. Pencipta ratusan lagu hits di Indonesia. Lagu yang paling terkenal tuh judulnya Bunda. Ada liriknya gini. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kalian yakin anak manja kayak gitu bisa jadi wakil rakyat? Gua mau enggak. Gua juga takut gitu. Para musisi ini duduk jadi wakil rakyat. Takut kalau orientasi kebijakan-kebijakannya itu bukan lagi mensejahterakan rakyat. Tapi lebih ke gimana caranya untuk menghibur rakyat. Namanya naluri penghibur? Ya menghibur. Misalnya ada kenaikan harga sembako. Disediain panggung dangdut 24 jam di pasar-pasar. Ya walaupun seru sih liat tukang sayur nyawir biduan pake wortel. Dan karena panggungnya di pasar udah dipastikan tuh badan biduannya bau amis. Terima kasih.